Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student Now we can meet in second time of chapter 2 Let's say Bismillahirrahmanirrahim We can go to expressing willingness and unwillingness Hello guys, how are you today? I hope everything is fine So, today's lesson is Willingness and unwillingness Willingness dalam bahasa Indonesia Berarti kemauan Dan unwillingness artinya ketidakmauan Kita mulai dengan bagaimana untuk menanyakan kemauan seseorang Atau asking about willingness Berikut adalah beberapa pola tentang kalimat tersebut Will plus subject plus verb one plus object plus adverb plus question mark Atau tanda tanya Untuk contoh kalimatnya Will you send the letter tomorrow? Will you send the letter tomorrow? Will he give you the book? Will he give you the book? Jadi disini kita menggunakan model will sebagai kata tanya Would plus subject plus like to plus verb one plus object plus adverb plus question mark Atau tanda tanya Contoh kalimatnya Would you like to swim with me this evening? Would you like to swim with me this evening? Would you like to send the letter? Would you like to send the letter? Jadi disini kita menggunakan kata model would sebagai kata tanya Jika tadi kita sudah bahas tentang kalimat untuk menanyakan kemauan atau willingness seseorang Maka bagaimana jika kita ingin mengekspresikan our willingness atau kemauan kita Berikut adalah pola-polanya Subject plus will plus verb one plus object plus adverb Contoh kalimatnya I will give you the book I will give you the book She will come soon She will come soon Gunakan will sebagai Suatu ekspresi yang mengungkapkan kemauan Subject plus would Atau would like to Plus verb one plus object plus adverb Contoh kalimatnya I would like to send the letter this afternoon I would like to send the letter this afternoon He would come soon He would come soon Kemudian jika kita membicarakan tentang willingness Maka ada juga yang namanya unwillingness atau ketidakmauan Nah berikut adalah beberapa contoh kalimatnya atau ungkapan ekspresi tentang unwillingness I will not send it tomorrow I will not send it tomorrow I would not like to come tomorrow I would not like to come tomorrow Kemudian sebelum kita mengungkapkan tentang unwillingness Maka langkah baiknya jika kita menggunakan awalan Ungkapan tentang apologizing atau permintaan maaf Baru setelah itu kita ikuti dengan ungkapan unwillingness Jadi agar terdengar lebih sopan dan agar mudah diterima oleh orang yang mendengarkan ungkapan dari unwillingness yang kita ucapkan Misalnya I'm sorry I will not send it tomorrow I'm sorry I will not send it tomorrow Atau I'm sorry I would not like to come tomorrow I'm sorry I would not like to come tomorrow Berikut adalah contoh dialog singkatnya I'm tired Will you print this report please Sorry Andy I'm on my way to buy lunch Will you buy me one too Sure Thanks Okay Hi everyone Welcome back to Magdalene English It's me Magdalena And today we'll be learning about expressing willingness and unwillingness Yang artinya mengungkapkan kesediaan dan ketidaksediaan Atau mengungkapkan kemauan dan ketidakmauan Jadi expressing artinya mengungkapkan Willingness artinya kesediaan atau kemauan Dan unwillingness artinya ketidaksediaan atau ketidakmauan Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengungkapkan Kalau kita mau untuk melakukan sesuatu atau bersedia melakukan sesuatu Dan tidak mau atau tidak bersedia melakukan sesuatu Dalam bahasa Inggris So there are four words that we frequently use for expressing willingness and unwillingness The first one we have will Then we have will not for the negative form Jadi kalau will artinya mau berarti will not artinya tidak mau Then we have would Would Tidak ada bunyi L disana Would Dan would not for the negative form Now will not biasanya disingkat menjadi want Kemudian would not disingkat menjadi wouldn't Biasanya kalau untuk speaking atau untuk berbicara Orang-orang cenderung menggunakan want and wouldn't Bentuk singkatnya daripada yang will not sama would not Oke mari kita bahas penggunaan will Will not, would, and would not Dimulai dari artinya Will itu artinya mau atau akan Will not artinya tidak mau atau tidak akan Would artinya mau atau akan Would not artinya tidak mau atau tidak akan As we can see here that will and would have the same meaning And will not and would not also have the same meaning Artinya itu mereka sama Lalu kapan dipakai atau apa perbedaannya Will and will not itu digunakan untuk waktu sekarang Atau masa sekarang Present time Contohnya I will eat Saya mau makan Nah konteksnya itu saya mau makan itu sekarang gitu Kemudian untuk would and would not itu untuk past time Masa lalu Nah disini ada simbol tanda tanya Disini maksudnya adalah Kalau untuk bertanya Menanyakan kesediaan seseorang atau kemauan seseorang Kita juga bisa menggunakan kata will and would Nah will itu biasanya kita gunakan untuk yang casual Maksudnya yang tidak terlalu kita segani orangnya Atau misalnya kita sudah dekat dengan orang itu Yang kemudian kalau untuk yang would itu untuk yang lebih sopan Yang polite Yang sopan Nah untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh Agar bisa lebih mudah dipahami Nah untuk expressing willingness and unwillingness yang present time Yang waktu sekarang Kita punya dua kata yaitu will and will not Yang pertama kita ada will Contohnya Nah ini konteksnya Dia lagi lihat kue itu sekarang Dan dia pengen makan kue itu Kemudian untuk bentuk negatifnya Kita punya will not Yang artinya tidak mau atau tidak akan Nah contoh kalimatnya I don't like this cake I won't eat it Saya tidak suka kue ini Saya tidak mau atau tidak akan memakannya Nah kemudian ada mengungkapkan Kesediaan atau ketidaksediaan yang di masa lalu Ada dua kata yang bisa kita gunakan yaitu would and wouldn't Yang pertama itu would Contoh kalimatnya David adalah seorang yang sangat baik Dia akan atau mau membantu siapapun di situasi apapun Nah ini konteksnya adalah di masa lalu Kita bisa lihat di to be was Ingat kalau ada kalimat yang menggunakan was Itu berarti dia terjadi di masa lalu Kemudian of course tentu saja yang bagian orange ini Ada would Itu menandakan kalau dia terjadi di masa lalu Jadi kemudian ini si David dulunya baik Sekarang mungkin tidak sebaiknya yang dulu Dan sekarang juga mungkin sudah tidak selalu menolong orang lagi Makanya dia pakai kata would Yang kedua untuk bentuk negatifnya Negatif form Ada would not Contoh kalimatnya My brother always helped me to clean the room But he wouldn't wash the dishes Saudara laki-lakiku selalu menolongku untuk membersihkan kamar Tapi dia tidak mau Mencuci piring Nah jadi disini juga konteksnya di masa lalu Kita bisa lihat yang pertama di bagian kata kerjanya Membantu itu bahasa Inggrisnya help Kata dasarnya Ketika ditambah ed menjadi helped Itu berarti dia terjadi di masa lalu Kemudian of course di bagian yang orange ini Wouldn't atau would not itu penanda kalau dia terjadi di masa lalu Sekarang bagaimana caranya menanyakan kemauan atau kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu Nah sama seperti yang tadi kita juga punya dua kata yaitu will and would Nah perbedaannya apa? Oke mari kita lihat Maukah kamu membuat sebuah boneka salju atau manusia salju bersamaku? Nah penggunaan kata will you disini itu menandakan dia ngomongnya sama orang yang sudah dia kenal atau dia sudah dekat sebelumnya Makanya dia menggunakan kata will you Kemudian dijawab oleh orang ini Yes I will Ya saya mau I'll build a snowman with you Saya akan membuat manusia salju bersamamu Nah sekarang bagaimana kalau kita ngomongnya sama orang yang kita segani Atau orang yang tidak terlalu dekat sama kita Atau mungkin baru kita kenal Oke kita bisa menggunakan kata would Contohnya Excuse me sir Would you teach me how to ski? Permisi pak Bersediakan anda untuk mengajari saya bagaimana caranya bermain ski? Penggunaan kata would dalam would you ini Berarti lebih sopan daripada penggunaan kata will you Nah kemudian dijawab Sorry but I can't do it I'm only good at ice skating Maaf saya tidak bisa melakukan ya karena saya hanya bagus dalam hal ice skating katanya Nah kalau dalam bentuk positif Dia bisa menjawab dengan Of course tentu saja I would Saya mau katanya Nah disini dia menggunakan I would itu berarti bukan past tense atau di masa lalu ya Tapi ini untuk menjawab pertanyaan would you yang lebih sopan Jadi dia juga menjawab dengan sopan Of course I would For better understanding about expressing willingness and unwillingness Let's watch this video For better understanding about expressing willingness and unwillingness Let's watch this video Why do you look so sad? Mom doesn't want to talk to me She won't pick up the phone Did you do something wrong? I'm not sure Will you talk to her? Don't worry I will Okay maybe this is the video for today And I hope This can be useful for you Saya harap video ini bisa bermanfaat Thank you very much for watching I'll see you on my next video See you next time And goodbye Okay we close our meeting today By saying Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton